Intro Salam malam saudara, malu kuantar Nusa kembali menjumpai anda edisi malam ini, Kamis 16 Februari 2017. Beragam topik berita menarik akan kami sampaikan untuk anda, namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama. Intro Pendukung dua kandidat Bupati Murotai, Maluku Utara, saling klaim kemenangan dalam pilkada 2017. Ribuan masa berkonvoy dengan menggunakan sepeda motor, rayakan kemenangan Papa Risa. Intro Informasi tadi akan kami rangka dengan informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Saya Henry Nanlohi, inilah malu kuantar Nusa selengkapnya. Intro Simpatisan calon Bupati dan Wakil Bupati Murotai nomor urut 1, Beni Laos Asrul Padoma, dan nomor urut 2, Ali Sanghaji Yulce Makasarat, saling klaim memenangkan pilkada Kabupaten Murotai. Mereka bersandar pada hasil hitung cepat yang dilakukan tim pemenangan masing-masing. Karena masa kedua pasangan itu turun ke jalan untuk berkonvoy, polisi terpaksa melakukan penyekatan dan pengawalan ketat agar tidak terjadi benturan. Masa pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Murotai, Maluku Utara, Beni Laos Asrul Padoma, dan M. Ali Sanghaji Yulce Makasarat turun ke jalan merayakan kemenangan. Mereka mengklaim kemenangan itu berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan masing-masing tim. Akibatnya, jalan menuju seputaran kota Daru sempat macet beberapa jam. Polisi dibantu TNI terpaksa melakukan penyekatan dan pengawalan terhadap konvai masa agar tidak terjadi benturan. Kapolres Kabupaten Pulau Murotai AKBP TSBI mengatakan seharusnya tidak ada eforia seperti itu. Sebelumnya pihak kepolisian sudah menyampaikan kepada masing-masing pasangan calon kandidat bahwa polisi akan membuarkan paksa pawai kemenangan jika mengganggu stabilitas keamanan. Untuk menjaga stabilitas keamanan, Polri dan TNI bersinergi untuk menempatkan personil pada titik kumpul daripada ketiga pasangan calon. Sehingga jika nanti mereka melakukan konvai, pawai, kita melarang. Jadi tidak ada pawai-pawai sebelum ada putusan penetapan KPU. Kapolres menghimbau agar masyarakat menjaga keamanan di Kabupaten Murotai karena tahapan pilkada belum selesai. Mereka sebaiknya menunggu penetapan hasil oleh KPU yang dilakukan lewat penghitungan suara manual. Dari Kabupaten Pulau Murotai, Rusdi Samsi melaporkan. Masa pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Murotai Ali Sanghaji Yulce Makasarat membeberkan kecurangan yang dilakukan tim sukses pasangan Beni Laos Asrul Padoma. Mereka menuduh telah terjadi politik uang dalam pilkada Murotai. Masa memblokir jalan di depan posko dan mendesak agar pelaku politik uang segera ditangkap. Masa pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Murotai Maluku Utara Ali Sanghaji Yulce Makasarat mengamuk. Mereka menuduh telah terjadi praktik politik uang dalam pilkada Murotai yang dilakukan tim sukses paslon Beni Laos Asrul Padoma. Masa menuntut agar okrum pelaku politik uang segera diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. Masa secara spontan turun ke jalan di depan posko. Mereka membawa bukti-bukti kecurangan itu. Akibatnya terjadi kemacetan di jalan tersebut. Selain itu pendukung Beni Laos Asrul Padoma juga mulai melakukan aksi balasan. Untuk menghindari konflik antar pendukung, polisi segera menyekat kedua masa. Kapolda Maluku Utara berikjen polisi Dwi Tugas Aprianto dalam kunjungannya ke Kabupaten Pulau Murotai menghimbau agar warga Murotai selalu menjaga stabilitas keamanan hingga usainya pesta demokrasi. Keusahaan kita, kewaspadaan kita dengan berbagai macam pola patroli, dengan hutan sambang tatap muka, dengan himbauan-himbauan, terus kita lakukan kepada masyarakat. Tapi yang paling utama tadi saya sampaikan bahwa sikap ketewasan masyarakat sehingga proses dari kegiatan-kegiatan sampai dan diperhatikan nanti bisa berjalan. Data sementara yang diperoleh dari KPU Kabupaten Murotai menunjukkan pasangan Beni Lasso Asrul Padoma menggul dengan perolehan 49,09 persen suara. Disusul pasangan Alisa Ngaji, Yulce Makasarat dengan 34,52 persen dan Ramli Yaman, Aja Jaguna dengan 16,44 persen. Dari Kabupaten Pulau Murotai, Rusdi Samsi melaporkan. Panitia pembelian Kecamatan Baguala melakukan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara hasil pembelian wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022. Rapat pleno yang dihadiri saksi kedua pasangan calon tersebut dikawal ketat aparat kepolisian. Sehari pasca pembelian wali kota dan wakil wali kota Ambon, Panitia pembelian Kecamatan Baguala mulai melakukan rapat pleno. Rapat pleno tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Baguala. Rapat dihadiri saksi dari masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Pleno yang berlangsung sejak pukul 10 pagi dikawal aparat kepolisian. Hingga siang tadi PPK Baguala telah melangsungkan rapat pleno terhadap tiga panitia pembelian suara. Di desa Lata yang terdapat tiga TPS, pasangan Papa Risa meraih 398 suara. Pantas meraih 464 suara. Di desa Negeri Lama yang memiliki 4 TPS, Papa Risa Baru mendapat 402 suara sedangkan Pantas meraih 446 suara. Sementara di desa Nania dengan 6 TPS, Papa Risa Baru mendapat 691 suara dan Pantas meraih 999 suara. PPK Baguala masih terus melakukan rapat pleno terhadap hasil pembelian desa lainnya. Sementara KPU Kota Ambon menjadwalkan pleno rekapitulasi penghitungan suara pada 24 Februari nanti. Hamjad Tumia melaporkan. Panitia pembelian kecamatan Nusaniwe hari ini melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perulian suara di tingkat kecamatan tersebut. Rekapitulasi dimulai dengan kotak suara dari desa Seilale. Kedati sempat melor hingga 2 jam lebih, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Nusaniwe tetap berlangsung. Keterlambatan rapat pleno itu akibat panwas kecamatan Nusaniwe terlambat tiba di tempat kegiatan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Nusaniwe itu diikuti PPK Nusaniwe, saksi dari 2 pasang calon dan perutusan PPS. Ketua PPK kecamatan Nusaniwe, Revo Gaspers, memberi apresiasi terhadap kehadiran PPS, saksi maupun panwas dalam rapat pleno ini. Rapat pleno dapat dilakukan dalam 2 kelompok penghitungan, namun salah satu anggota PPK sementara sakit, maka kegiatan tersebut dilaksanakan dalam 1 kelompok. Sesuai urutan, rekapitulasi dimulai dari desa atau kelurahan yang memasukkan kotak surat suara di PPK Nusaniwe, yaitu desa Seilale. Di desa Seilale terdapat 3 PPS, dengannya terdapat 3 kotak suara di desa itu. Penghitungan dimulai dari TPS 1 dan selanjutnya 2 dan 3. Di TPS 1, pasangan calon wali kota dengan nomor urut 1 berhasil meraih 190 suara, sementara pasangan dengan nomor urut 2 226 suara. Di TPS 2, pasangan Papa Risa dan Pantas meraih angka yang sama, yaitu 115-115. Di TPS 3, pasangan Papa Risa meraih 77 suara, sementara Pantas 51 suara. Dengan hasil itu, maka di desa Seilale dari 3 TPS, pasangan Pantas berhasil mengungguli pasangan Papa Risa 10 suara. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara desa Seilale itu sempat terjadi adu mulut antara saksi salah satu pasangan calon dengan Panwas. Namun hal itu dapat ditengarai oleh PPK. Pendukung dan simpatisan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, Abu Atwasikal Marlato Leleuri, melakukan pawai kemenangan di kota Masohi, menyusul hasil hitung cepat yang dilakukan salah satu stasiun televisi swasta. Pawai kemenangan itu dikawal ketat pihak kepolisian. Meski sempat diwarnai aksi adu mulut antara pendukung tulus dan kolom kosong saat pawai berlangsung, namun pawai itu berjalan lancar dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Masa pendukung melaksanakan pawai setelah mendengar di stasiun TV yang merilis kemenangan tulus 70% lebih. Spontan pasangan tulus menghampiri dan menemui masa pendukung yang menunggu di depan Pandopo Bupati Maluku Tengah. Calon Bupati Maluku Tengah, Abu Atwasikal, mengatakan eforia kemenangan dari pendukung itu merupakan luapan kegembiraan setelah bekerja keras selama enam bulan terakhir untuk memenangkan dirinya dan Marlato Leleuri. Sudah pasti dipastikan bahwa tulus akan memenangkan, ini pasti dipastikan, kan selama ini kekongkoti itu kan sempurna geliru. Dan dengan ada kemenangan ini jelas masyarakat yang mendukung kami ingin sedikit meluapkan kegembiraan mereka. Tadi saya sudah katakan bahwa boleh eforia, artinya boleh bersenang-senang, tapi hindari hal-hal yang sekiranya bisa menimbulkan kontak-kontak fisik. Karena kemenangan ini tidak bisa dihindari lagi. Abu Atwasikal meyakini memenangkan pilkadang Maluku Tengah tahun ini dan siap melanjutkan pembangunan Maluku Tengah lima tahun ke depan. Dengan ditemani wakilnya Marlato Leleuri beserta istri, Tua Sikal menghampiri masa pendukung dan menyapa mereka. Tua Sikal menambahkan dirinya tetap menunggu keputusan akhir dari penghitungan suara manual yang dilakukan KPU. Dari Masohi Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Hasil hitung cepat KCI LSI memenangkan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Rohonapesi Syarif Hatler. Sesuai data yang dirilis lembaga survei ini, pasangan Richard Syarif unggul dengan jumlah suara 53,34 persen, sementara polisam 46,66 persen. Hasil hitung cepat versi konsultan CITRA Indonesia LSI Network menunjukkan pasangan nomor urut 1 Richard Rohonapesi unggul dengan jumlah suara 53,34 persen. Sementara pasangan nomor urut 2 Polikastanya Samlet Konsina memperoleh jumlah suara 46,66 persen. Peneliti KCI Muhammad Fajar menyatakan hasil hitung cepat diperoleh berdasarkan sampel penghitungan di 236 TPS yang tersebar di lima kejamatan di kota Ambon. Menurutnya keunggulan peperisa baru dipengaruhi tiga faktor utama, yaitu tingkat kepuasan masyarakat, keberhasilan membangun kota Ambon, dan tingkat kesukaan masyarakat. Fajar mengaku hasil hitung cepat merupakan hasil penghitungan sementara 95 persen. Kendati begitu warga kota diminta untuk menunggu hasil real count atau penghitungan manual yang dilakukan KPU. Menemukan bahwa adanya tingkat kepuasan yang sangat tinggi ya, biar 180 persen, jadi masyarakat kota Ambon itu merasa puas. Merasa puas atas kepemimpinan dari Pak Richard Tawunapesi selama lima tahun menjabat sebagai wali kota. Dan di poin kedua juga ada kita temukan bahwa persepsi dinilai berhasil membangun kota Ambon, dan yang paling penting ketiga itu tingkat kesukaan masyarakat kota Ambon terhadap Pak Richard Tawunapesi. Sementara calon wali kota Ambon Richard Tawunapesi meyakini sejak awal akan memenangkan pilkada kota Ambon 2017. Pasalnya warga kota Ambon selama ini telah merasakan banyak perubahan pembangunan sejak dirinya menjabat sebagai wali kota Ambon. Buwanapesi mengakui kemenangan yang dicapai adalah kemenangan seluruh warga kota Ambon. Ini rakyat itu memberikan dukungan kepada saya dan Pak Sarif, itu sebetulnya wujud daripada kepercayaan yang memang selama ini rakyat sudah melihat dan rasakan tentang perubahan Ambon. Nah, lalu kemenangan ini bukan kemenangan Bapak Risa, ini kemenangan rakyat ya. Kita menjadi wali kota ini untuk melayani rakyat. Tiap-tiap kali saya katakan bahwa menjadi wali kota itu bukan tujuan, menjadi wali kota itu pilihan. Kalau itu menjadi tujuan, saya dan Pak Sarif akan bekerja dengan cara apapun juga kita harus menjadi wali kota. Tapi kita dan Pak Sarif itu sudah memang memutuskan untuk menjadi wali kota ini pilihan. Jadi kita mempersiapkan diri sebaik mungkin saja untuk melayani rakyat dan masyarakat Ambon. Euphoria kemenangan dirayakan tim kemenangan dan pendukung pasangan Pak Risa baru di kediaman Richard Wonapesi di kawasan Kayu Putih, Desa Soya. Euphoria ini berlangsung saat mereka menyaksikan hasil hitung cepat yang dirilis beberapa lembaga survei menenangkan pasangan tersebut. Melki Latusaulis, Arles Polaman melaporkan. Pasangan canon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Paluskastanya Samlatukonsina menerima dengan lapang dada hasil pembelihan wali kota dan wakil wali kota Ambon kemarin. Pasangan dengan akronim PANTAS nomor urut 2 itu menyampaikan selamat kepada Richard Wonapesi dan Syarif Hadler atas kemenangan dalam pembelihan kemarin. Berikut keterangan pasangan PANTAS. Kemarin kurang lebih 60 persen pemilik di kota ini telah memberikan suaranya dan hasilnya sudah kami ketahui. Karena itu hari ini Bita Deng Sam ingin menyatakan selamat bagi Paris dan Pasarif yang telah terpilih untuk menjadi pemimpin kota ini selama 5 tahun ke depan. Semoga 5 tahun ke depan lewat kepimpinan Pak Paris dan Pasarif kota Ambon akan lebih baik lagi ke depan. Dan melalui kesempatan ini juga Bita Deng Sam ingin menyampaikan terima kasih dan seluruh tim sukses ingin menyampaikan terima kasih bagi semua partai pengusung, relawan dan simpatisan yang telah ikut mendukung kita bekerja keras dan telah menyelesaikan seluruh proses ini dengan baik. Sekalipun kami belum diberikan kesempatan untuk memimpin kota ini sesuai dengan apa yang selalu kita doakan di dalam setiap kampanye kalau Tuhan mengejinkan kita. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan itu kepada kita. Dan itu komitmen kita dan doa kita dan kita yakin bahwa ini merupakan jawaban Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu juga melalui kesempatan ini kami sampaikan terima kasih bagi semua partai pengusung yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh siang dan malam. Dan semua tim bahkan warga kota ini Bita Deng Sam yakin tidak sempat membalas semua budi baik dan kerja yang telah saudara-saudara kerjakan. Tapi Bita Deng Sam yakin Tuhan akan membalas setiap jari lelah yang telah saudara-saudara sumbangkan dalam kerja-kerja bersama. Sekaligus juga Bita Deng Sam minta maaf baik dari pribadi keluarga dan simpatisan, relawan dan juga partai-partai pengusung. Apabila sepanjang ini ada kata-kata yang salah, perilaku yang salah, hal-hal yang kami buat tidak menyenangkan. Hati Bapak Ibu sekalian kiranya mohon dimaafkan. Ribuan warga kota Ambon melakukan konvai kendaraan merayakan kemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Richard Lohonapesi Syarif Hatler. Konvai kendaraan ini berlangsung setelah diumumkannya hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang memenangkan pasangan Richard Syarif pada Pilkada Kota Ambon 2017. Kemenangan dirayakan tim pemenangan maupun pendukung yang menyambangi rumah calon wali kota Ambon Richard Lohonapesi di kawasan Kayu Putih. Para pendukung datang menyelami calon wali kota Ambon Richard Lohonapesi di kediamannya setelah mendengar kabar kemenangan Papa Risa baru itu lewat hasil hitung cepat lembaga survei Rabu kemarin. Euphoria kemenangan juga dirayakan ribuan masa pendukung. Masa yang turun ke jalan melakukan konvoy kendaraan untuk merayakan kemenangan pasangan Papa Risa baru itu. Pasangan Richard Syarif meraih suara 53,34 persen, sementara pasangan Paulus Kastanya Samlatuk Onsina 46,66 persen. Sejumlah kendaraan roda 4 maupun roda 2 memadati jalan-jalan utama kota Ambon. Ribuan warga antusias merayakan kemenangan itu dengan membawa sejumlah bendera partai pendukung yakni Golkar, Nasdem, P3 maupun partai Perindo. Calon wali kota Ambon Richard Lohonapesi menyatakan kemenangan yang diraih bukan kemenangan Papa Risa baru namun kemenangan rakyat kota Ambon. Nah ini kan mereka punya sukacita ya. Saya bilang ya, tiap kali dalam kampanye itu saya bilang jangan karena dengan harta kekayaan kita mau menindas orang yang lemah. Nah jangan, kita harus memberikan apresiasi kepada rakyat kita karena setiap kali kita menabur benci itu akan menuai bencana. Nah saya dan Pasarif tidak pernah akan mau menabur benci ya karena kita melihat kota ini jauh lebih penting daripada hanya sekedar wali kota dan waktu wali kota. Heforia kemenangan ini secara spontan dilakukan warga kota Ambon. Iring-iringan konvoy kendaraan membuat kemajatan pada ruas-ruas jalan utama di kota Ambon. Merti Atisau oleh Sarlas Bolaman melaporkan. Dan sementara itu saudara puluhan peserta konvoy pendukung kandidat Papa Risa baru terjaring aparat polisi lalu lintas karena berkendara tanpa menggunakan helm. Kendaraan mereka diamankan ke Mapores Ambon. Arak-arakan sepeda motor pendukung kandidat Papa Risa ini mengekspresikan kemenangan mereka atas hasil penghitungan suara sementara Rabu siang kemarin. Sayangnya euforia mereka ini melanggar aturan lalu lintas karena mereka berkonvoy di jalan raya tanpa menggunakan helm. Sebagian dari peserta konvoy ini pun tanpa membawa kelengkapan surat kendaraan. Akibatnya mereka terkena tilang aparat lalu lintas. Satu persatu kendaraan mereka diamankan ke Mapores Ambon oleh petugas lantas setempat. Aksi mereka juga dianggap mengganggu pengguna jalan lainnya sehingga aparat kepolisian langsung mengambil tindakan pengamanan. Krisin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Dua kubu pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati buru saling klaim kemenangan pada Bilkada Buru. Hasil hitung cepat yang dilakukan salah satu lembaga survei menempatkan pasangan Ramli Umazugi, Amustafa Besan, unggul atas lawannya. Hasil hitung cepat SDI tersebut dilakukan setelah perhitungan suara di TPS-TPS. Menurut rilis hasil hitung cepat itu, partisipasi pemilih di Kabupaten Buru mencapai 76,26 persen. Hitung cepat itu menempatkan pasangan nomor urut dua Ramli Umazugi, Amustafa Besan, unggul dengan perolehan suara 57,91 persen. Sementara pasangan bakrilumbesi, Ruli Hentihu, memperoleh 42,09 persen. Dari hasil itu pendukung dan simpatisan Rama mengklaim telah meraih kemenangan pada Bilkada Buru. Calon Bupati Ramli Umazugi mengatakan, kemenangan tersebut diperoleh berkat kerja keras seluruh tim dan dukungan masyarakat Buru. Jadi dari hasil rilis PRTPS yang sudah masuk di tata peserta kami, kita telah memperolehkan pasangan Rama, URB sementara saat ini, 50 persen, dan pasangan Baru itu, 80 persen. Saya juga menginginkan kepada seluruh tim dan dukungan tersebut di Santam, untuk kemudian tidak memperoleh melakukan hal-hal yang anggis. Kita harus memperoleh apa-apa dalam demokrasi. Terkadang itu hal-hal yang memperoleh sebuah kinesayaan, tapi kemudian memperoleh melakukan sesuatu yang anggis, saya berharap dan saya menginginkan kepada kesimpulkan kami, saya berharap menangkap apa-apa kami. Umazugi mengatakan, meskipun lewat hasil hitung cepat, pasangan Rama memenangkan pilkada Buru, namun mereka tetap menunggu keputusan hasil perhitungan suara manual oleh KPU setempat. Sementara itu, pendukung pasangan nomor urut 1 Bakrilumbesi Ruli Hentihu melakukan euforia kemenangan di persimpangan jalan kota Namlea. Pemilu bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum serentak 2017 masih jauh dalam memenuhi hak-hak sipil dan politik penyandang disabilitas di Maluku. Tidak tersedianya tempat pengumutan suara khusus berdampak terhadap partisipasi politik. Pemilu akses bagi kaum difabel merupakan wujud dalam menciptakan pemilu yang bernilai dan bermartabat. Puluhan penyandang disabilitas di kota Ambon melakukan pencoblosan dalam rangka pilkada kota Ambon di salah satu TPS yang disediakan untuk mereka. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Provinsi Maluku, Win Rumlaklak, menyatakan para penyandang disabilitas itu hendaknya difasilitasi dalam melaksanakan hak politik mereka. Rumlaklak mengakui tidak adanya tempat pengumutan suara khusus sangat berdampak terhadap partisipasi para penyandang disabilitas di kota Ambon. Dirinya berharap penyelenggara pemilu dapat memberikan akses bagi para penyandang disabilitas dengan perlakuan khusus. Memperhatikan kami disabilitas ini dengan akses pemilihan umum. Karena teman saya ini seumur-umurnya memang KPU di Panwaslu membawa kartu undangan. Tapi pada hari hanya mereka tidak memperduli. Sehingga pada hari ini dengan bantuan TVRI dan saya mendampingi TVRI untuk menjangkau teman-teman yang berkusiroda untuk memberikan hak suaranya. Jadi seumur hidup jadi teman saya ini Ibu Loce Tahalele baru memberikan suara pada hari ini dan dia merasakan di TPS bagaimana caranya memberikan suara di TPS. Jadi dia sangat senang, luar biasa. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Fadli Silawane, mengatakan kaum difabel memiliki hak konstitusi dengan warga negara lainnya. Karenanya penyelenggara pemilu juga harus melindungi kaum disabilitas dengan memberikan perlakuan khusus. TPS-nya itu harus memberikan ruang akses terhadap pemilih. Ruang akses terhadap pemilih di dalamnya itu adalah golongan disabilitas. Sehingga proses pembentukan TPS itu dia harus memberikan akses bukan hanya kepada pemilih yang, katakanlah mohon maaf, yang normal tapi juga teman-teman kita golongan disabilitas. Nah, ini harus diberi ruang akses kepada mereka. Kemudian konsekuensi dari menghalang-halangi pemilih, katakanlah seperti barang siapa yang menghalang-halangi pemilih di dalamnya termasuk kaum disabilitas atau golongan disabilitas ini itu akan berkonsekuensi pidana. Anggota DPD Republik Indonesia, Nuno Sampuno, mengatakan akses pada tempat pengungutan suara merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik tanpa diskriminasi. DPD RI terus mendorong penyelenggara untuk menyelenggarakan pemiru yang bermartabat dan berkualitas pada tahun-tahun mendatang. Stabilitas itu memang memiliki kehusan, sehingga pelayanannya juga harus berbeda. Ada yang datang usahanya di rumah sakit, datang di tahanan, datang di mana, jadi disesuaikan dengan kondisi. Saya kira itu sudah ada mekanisme dari petugas KPU yang melaksanakan tinggal bagaimana Bawaslu dan lain sebagainya juga ikut terlibat agar tidak terjadi semacam apa ya, mereka kan kemauk ini terbatas. Sebanyak 143 kaum disabilitas masuk dalam DPT Pilkada Kota Ambon, namun sebagian besar tidak menyalurkan hak pilih mereka kemarin. Panile Tahit melaporkan. Polisi hingga kini masih mengusut kasus dugaan penyebar fitnah melalui media sosial yang melibatkan konsultan politik salah satu kandidat Kota Ambon. Dugaan penyebar fitnah melalui media sosial yang melibatkan konsultan politik salah satu pasangan kandidat wali Kota Ambon hingga kini masih dalam pemeriksaan kepolisian. Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin mengatakan pihaknya sementara mengusut motif dibalik kasus tersebut. Kasus tersebut kini ditangani tim Gakumdu atau Penegakan Hukum Terpadu. Mereka juga bekerja sama dengan tim Cybercrime Direktorat Reskrim Suspolda Maluku untuk bisa mengungkap kasus tersebut. Kristin Sipahelut Kurniawan melaporkan. Gubernur Maluku mulai hari ini telah mengeluarkan surat untuk penghentian sementara aktivitas tambang emas di Romang. Penghentian sementara aktivitas tambang tersebut dilakukan karena ada indikasi adanya pencemaran lingkungan di lokasi tambang yang meresahkan masyarakat. Aktivitas eksplorasi tambang emas di Romang untuk sementara ditutup mulai hari ini. Penutupan tersebut diambil oleh Gubernur menyusul adanya dugaan terjadinya pencemaran lingkungan di lokasi tambang. Gubernur Maluku Said Asagab mengatakan untuk memastikan aktivitas tambang di Romang untuk sementara ditutup, hari ini Pangdam 16 Patimura bersama Kapolda Maluku dan sejumlah instansi terkait turun ke Romang. Penutupan sementara lokasi tambang akan dievaluasi kembali. Pemerintah Provinsi Maluku akan bersikap tegas dengan mengeluarkan surat penutupan terhadap aktivitas tambang bila terbukti ada pencemaran lingkungan di sana. Ada terjadi kerusakan lingkungan menurut studi ya dari UNPATI dan masyarakat juga sebagian menuntut supaya diambil langkah-langkah. Karena itu tadi pagi saya sudah mengeluarkan satu surat keputusan untuk penghentian sementara. Penghentian kegiatan-kegiatan sementara di Romang sambil menunggu kita lihat kembali semua keadaan di sana lingkungan ya pencemaran sampai sudah bersih ya kita akan baru kita saya lihat. Kalau itu tidak bisa lagi ya kita tutup. Tapi kalau masih bisa dalam rangka meningkatkan rakyat punya kesejahteraan oke kita tindak lanjut di dia lagi. Tapi sementara kita hentikan dulu kegiatan. Gubernur Maluku juga membantah informasi terkait dengan insiden yang terjadi di lokasi tambang beberapa hari lalu. Gubernur menyatakan apabila dari hasil studi yang dilakukan UNPATI bersama instansi terkait di lokasi tambang tidak ditemukan adanya pencemaran maka aktivitas tambang emas Romang akan kembali dibuka demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Romang, Maluku, Barat, Daya. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Guna memastikan kesiapan di lokasi sidang Tanwir Muhammadiyah di Gedung Islamic Center Kota Ambon Gubernur Maluku bersama dinas terkait meninjau langsung lokasi tersebut pagi tadi. Sidang Tanwir Muhammadiyah direncanakan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Februari mendatang. Sidang Tanwir Muhammadiyah akan dipusatkan di Gedung Islamic Center Wehong Ambon Guna memastikan kesiapan infrastruktur di lokasi sidang Tanwir Muhammadiyah nanti Gubernur Maluku bersama sejumlah dinas terkait melakukan kunjungan ke lokasi tersebut kamis pagi. Dalam kunjungan ini Gubernur Maluku melihat kondisi gedung dan lokasi diluncurkannya klinik Apung Said Tuhulele. Gubernur minta kepada dinas terkait untuk bisa mempersiapkan lokasi sidang Tanwir Muhammadiyah di Islamic Center ini dengan baik. Mengingat sidang Tanwir Muhammadiyah tersebut direncanakan akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Februari mendatang. Selain meninjau Islamic Center, Gubernur juga meninjau Gedung Kristiani Center sebagai tempat pelaksanaan musyawarah Latupati Semaluku. Sesuai dengan jadwal acara yang telah disusun oleh pemerintah Provinsi Maluku saat berada di Gadung Islamic Center ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Ibu Negara juga akan dikukuhkan secara adat oleh para Latupati. Momentum ubah Selatupati Semaluku di lokasi Kristiani Center nantinya juga akan dimanfaatkan untuk memperlihatkan kondisi dok wayame milik pemerintah Provinsi Maluku kepada Presiden untuk mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Tahun 2017, Maluku akan mendapat tambahan pasokan tenaga listrik dari pemerintah pusat. Tambahan pasokan listrik akan disebar pada sejumlah kabupaten kota di Maluku. Pemerintah pusat memahami sungguh kekurangan tenaga listrik yang terjadi di Maluku. Kekurangan listrik di Maluku secara bertahap akan diatasi dalam tahun 2017 ini. Kota Ambon misalnya direncanakan akan mendapatkan bantuan kapal pembangkit tenaga listrik berkapasitas 6 megawatt. Selain Kota Ambon, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Maluku Tengah juga akan mendapatkan bantuan yang sama. Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huay kepada TVRI beberapa waktu lalu. Menurut Huay, kepastian Maluku mendapatkan bantuan listrik dari pemerintah pusat disampaikan Presiden saat peringatan Hari Pers Nasional di Ambon. Bapak Presiden sudah merespon apa yang disampaikan oleh DPRD. Salah satunya berkaitan dengan soal ketersediaan listrik. Ketersediaan listrik di Provinsi Maluku hari ini atas masukan dari DPRD akan ditindaklanjuti. Saya mendapat informasi untuk Maluku Tenggara, mesin dengan kekuatan 5 megawatt sudah dikirim ke sana dan untuk masuhi mesin dengan kekuatan 20 megawatt juga sudah dikirim ke sana. Wilayah-wilayah lain yang belum terpenuhi listrik, saya kira saya baru pulang berkunjung dari MTB. Di sana juga sudah cukup ketersediaan listrik dan mari kita dukung sama-sama program pemerintah Bapak Presiden Jokowi untuk bagaimana bisa menyediakan listrik bagi masyarakat di Maluku. Ketersediaan listrik menjadi penting karena berkaitan dengan soal orang yang ingin melakukan investasi di Maluku. Sementara nasib pembangkit listrik tenaga uap di Wai yang mangkrak selama ini, Ketua DPRD Maluku mengatakan masih perlu pengkajian secara baik. Kelak jika PLT Wai dilanjutkan kembali, pemerintah daerah telah mengusulkan agar menggunakan bahan bakar gas. Penggunaan bahan bakar gas, kata Wai, disesuaikan dengan potensi gas Maluku dari Blok Masela. Yulis Padunan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemerintah pusat akan memasukkan luas lautan Maluku dalam penghitungan dana alokasi umum bagi Maluku. Hal itu dilakukan karena Maluku memiliki luas lautan mencapai 93%. Perhatian pemerintah pusat kepada Maluku pasca peringatan hari pers nasional mulai terlihat. Pemerintah akan memberikan dau Maluku berdasarkan luas lautan yang dimiliki. Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Said Asagab dalam rapat persiapan sidang tanwir Muhammadiyah di Ambon, Kamis pagi. Selain dau yang akan memperhitungkan luas lautan Maluku, juga mendapatkan bantuan kapal besar jenis Roro, serta biasiswa bagi sarjana S3 bidang mutiara. Gubernur berharap perhatian pemerintah kepada Maluku itu diharapkan bisa membawa perubahan bagi daerah ini dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari HPN kemarin itu persediaan sudah akan perintahkan kepada Menteri Keuangan dana alokasi umum untuk Maluku dihitung dari laut. Yang pertama itu kan luar biasa ya, selama ini kita menunggu. Yang kedua juga kapal Roro yang 2000 DWT itu yang nanti selesai akhir tahun ini ditempatkan di Ambon. Dan yang ketiga anak-anak kita yang mau kuliah S3, untuk bidang mutiara itu dibiayai oleh negara. Terkait dengan momentum sidang tanwir Muhammadiyah yang akan digelar di kota Ambon tanggal 23 hingga 26 Februari mendatang, pemerintah Provinsi Maluku telah siap untuk menyukseskan event tersebut. Bahkan kesiapan untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo yang akan membuka sidang tanwir Muhammadiyah terus dimantapkan. Melalui sidang tanwir Muhammadiyah nanti, Gubernur berharap bisa membawa dampak positif bagi Maluku dalam berbagai bidang pembangunan. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Presiden Joko Widodo dijatuhalkan akan membuka sidang tanwir Muhammadiyah di kota Ambon 24 Februari mendatang. Sampai hari ini kesiapan panitia sudah mencapai 90%. Kota Ambon kembali dipercayakan sebagai tuan rumah sidang tanwir Muhammadiyah pada tanggal 24 Februari mendatang. Direncanakan sidang tanwir Muhammadiyah tersebut akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Untuk memastikan kesiapan panitia Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku selaku ketua panitia bersama Forko Finda menggelar rapat bersama kami sepagi. Dalam rapat bersama tersebut, Gubernur Maluku Said Asagab menyatakan, Dalam rapat bersama tersebut, Gubernur Maluku Said Asagab menyatakan, berkaca dari pengalaman pelaksanaan HPN baru-baru ini, maka sidang tanwir Muhammadiyah di kota Ambon harus berlangsung sukses. Sejumlah kekurangan yang dihadapi saat kunjungan Presiden pada puncak hari persen nasional, hendaknya diminimalisir. Selain sidang tanwir Muhammadiyah, pemerintah Provinsi Maluku juga telah menyiapkan sejumlah agenda yang akan dihadiri oleh Presiden. Agenda tersebut diantaranya pelaksanaan Mubas Selatu Pati Semaluku yang akan dipusatkan di Gadung Kristiani Center. Pada rapat bersama ini, hadir pula protokoler dari Muhammadiyah Pusat yang turut memaparkan agenda kegiatan sidang tanwir Muhammadiyah, mulai dari kegiatan seminar hingga pembukaan sidang tanwir Muhammadiyah yang dipusatkan di Gadung Islamit Center Waihong. Pada pembukaan sidang tanwir nanti, Presiden juga dijadwalkan akan meluncurkan dan merismikan klinik Apung Said Tuhulele. Klinik Apung dengan menggunakan nama tokoh Muhammadiyah asal Maluku itu nantinya akan melayari pelayanan kesehatan di wilayah pesisir Provinsi Maluku. Frida Raiman Hamsah melaporkan. Musyawara rencana pembangunan Kecamatan Nusaniwe tahun 2018 harus menjadi perhatian instansi terkait. Dengannya, kebutuhan pembangunan akan menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Musyawara rencana pembangunan Kecamatan Nusaniwe yang dimulai pagi tadi diikuti oleh utusan dari delapan kelurahan dan lima negeri di kecamatan itu. Hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kota Ambon, Dapil Nusaniwe, serta Sekretaris Bapekot Ambon. Musyambang ini akan membahas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2018 mendatang. Musyambang Kecamatan Nusaniwe ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Surat Keputusan Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon. Dalam Musyambang nanti akan diberikan pengarahan teknis dari BAPEDA Litbang Kota Ambon, diskusi kelompok dan perumusan hasil diskusi. Sekretaris Camat Nusaniwe, Nova E. Rubun ketika membuka kegiatan itu menyatakan Musyambang jangan dijadikan kegiatan rutinitas tahunan. Musyambang hendaknya dilaksanakan dengan baik dan serius. Berbagai program kerja yang telah digodok dalam Musyambang Desa Kelurahan akan dibahas dalam Musyambang Kecamatan ini. Kebutuhan desa maupun kelurahan terhadap berbagai pembangunan yang dirancang diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat di Kecamatan Nusaniwe. Urubun juga meminta perhatian dari BAPEDA KOT terhadap seluruh hasil Musyambang tahun ini. Permintaan tersebut disampaikan mengingat selama ini kurang ada perhatian serius dari BAPEDA KOT Ambon terhadap seluruh rencana kerja yang dihasilkan dalam Musyambang Kecamatan. Padahal program yang diajukan itu merupakan kebutuhan masyarakat yang harus direalisasikan oleh pemerintah. Bertis Kota Dini melaporkan. Terima kasih telah menonton!